Para pedagang air zam-zam asli dan juga konsumen tentu dirugikan atas penjualan atau beredarnya air zam-zam palsu yang baru saja terkuak. Konsumen juga harus jeli membedakan mana air zam-zam yang asli dan palsu jika membelinya di Indonesia. Penggerbekan toko yang menjual air zam-zam palsu di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat kemarin membuat geram pemilik toko yang menjual oleh-oleh khas tanah suci lainnya. Air zam-zam yang dijual di toko tersebut menggunakan air mineral biasa lalu dikemas menyerupai kemasan air zam-zam yang asli. Tak tanggung-tanggung, pelaku juga memalsukan plastik pembungkus yang sangat mirip kemasan aslinya. Salah seorang pedagang mengatakan air zam-zam yang ia jual adalah asli. Ia menginginkan pemalsu air zam-zam tersebut dihukum karena membuat pembeli ragu dan merugikan pedagang lainnya. Air zam-zam yang asli akan terlihat dari label dan bungkus kemasan air zam-zam. Harganya pun cukup mahal. Barang yang kalau lihat luar kan orang kalau beli nggak nyobain. Biasanya dilihat dari label atasnya ini. Dari label atasnya? Iya, ini ada zam-zam-zam. Terus ininya juga. Setutupan gitu ya? Iya, disegel masih. Ini biasanya dari kru kan jadi pasti lah. Langsung ya dari sana biasanya. Biasanya kok harganya rata-rata berapa? Makanya kalau yang ini kadang orang jual ada yang 300, ada yang 250. Kita dapat aja udah hampir 400. 400, iya udah mahal. Pasaran berapa kalau jual? Biasa gitu. 400-an? Iya, 400-an. Beberapa pembeli mengaku punya trik untuk mengenali keaslian air zam-zam. Ya mungkin dari labelnya, terus dari galon-galonnya, dari bungkusannya, terus biasanya kan juga dari rasa juga. Rasa ya? Iya. Ya kalau rasa zam-zam kan dia lebih tawar gitu kan. Terus dari kebeningannya juga, misalkan zam-zam juga dia, apa namanya, nggak terlalu cepat berlumut. Beda dari kemasan juga udah kelihatan sih biasanya. Kemasan? Iya. Oh, berarti katanya kalau karena ada yang kemasan, katanya masih di packing juga gitu katanya. Sama-sama. Ada cirinya beda. Biasanya cirinya gimana, Mas? Ada dari ini juga sih. Kardus, dari galon, sama tutupnya. Hingga kini belum ada laporan terkait apakah ada kandungan bahaya dalam air zam-zam palsu tersebut. Kepolisian masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pemilik toko dan pabrik air zam-zam palsu. Dari Jakarta, Marvin Sulistio, Azizul Hakim, Metro TV.